Intro Assalamualaikum wr. wb kembali lagi bersama saya di channel Hasty Tutorial di video kali ini saya akan membagikan video tentang cara pembuatan daftar isi dan jadi disini daftar isi itu ada 2 cara yaitu cara otomatis dan cara manual jika cara otomatis maka dia bisa kita genelep dari halaman awal sampai akhir yaitu langsung dengan tabulasi titik-titik dan halamannya tetapi disini saya akan membagikan video cara membuat daftar isi dengan cara manual tetapi dengan cara manual dan rapih oke langsung saja ke tutorialnya disini pastikan kalian sudah menampilkan rules jika belum kalian bisa pergi ke bagian view disini disini ada kata-kata rules kalian klik seperti ini jika kalian tidak mencentangnya maka rulesnya akan hilang tetapi jika kalian mencentangnya maka rulesnya akan terlihat seperti ini oke langsung saja kita block semuanya seperti ini kita block yang akan kita kasih penomoran nantinya kemudian pada bagian sudut kiri atas disini ada tabulasi umumnya disini tabulasinya center kiri tetapi disini kita membutuhkan center kanan jadi kita klik pada bagian ini kita klik pertama jadi center tape kemudian klik yang kedua dia menjadi center kanan nah kemudian kita bikin tabulasi di sebelah sini karena disini kita akan membuat penomoran di sebelah kanan jadi kita harus membuat tabulasinya di sebelah kanan seperti ini nah nanti di tabulasi ini kita akan membuat dimana titik-titiknya berhenti disini oke kita membuat satu tabulasi lagi di akhir majin untuk penomoran yang akan kita buat nanti kita buat disini oke kita klik pada tabulasi yang pertama dua kali seperti ini kemudian muncul tabel tape kayak gini kita disini pilih penomoran yang pertama kemudian pada bagian yang bawah yang ini yang leader kita pilih yang angka 2 sehingga jika nanti kita klik tombol tape nanti secara otomatis dia akan keluar tabulasi titik-titik kemudian kita oke oke kita coba caranya yaitu kita letakkan cursor pada bagian sini kemudian kita klik tombol tape seperti ini nanti secara otomatis titik-titiknya akan keluar dengan rapih seperti ini kemudian untuk penomoran kita tape sekali lagi kemudian kita lakukan hal yang sama pada baris yang kedua kita lintakan kursor kemudian tape kemudian tape lagi kita kasih nomor dan seterusnya jadi disini cara pembuatannya memang manual tetapi tidak kalah jauh rapi dengan yang otomatis oke saya tentaskan dulu sampai akhir oke sudah selesai dan hasilnya seperti ini lumayan rapi ya daripada kita harus menuliskan mengetikan titik-titik secara manual oke semoga apa yang saya jelaskan malam ini bisa kalian terapkan dan bisa kalian praktekan jangan lupa buat kalian subscribe yang belum subscribe dan aktifkan loncengnya untuk pelangganan video-video menarik lainnya terima kasih waktunya untuk menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati